Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cuma lagi bersama kita Pak Dijasmen Di kesempatan siang hari ini kita tidak Masuk hutan teman-teman Tapi kita tetap masih berperubahan Ponsek asam jawa Kita akan melakukan penyangkoan Di pinggir jalan teman-teman Kita akan pilih batang karena disini batangnya banyak sekali Itu disana juga Pohon asam ya besar sekali Dan itu juga asam itu dulu sudah kita Mau cangkok teman-teman tapi keduluan sama Yang membersihkan jalan Nah dipotong semua itu ya Sayang sekali itu kita mau cangkok sudah dipotong Dan sana juga semua asam ya Asam jawa Dan ini kita akan pilih satu batang ini saja Kita panjat di batang ini ya Oke sebelum lanjut ya jangan lupa tekan like Subscribe dan komen aktifkan lonceng Biar tidak ketinggalan video-video dari Pak Dijasmen ya Oke seksikan kita akan pilih-pilih batang dulu Setelah dapat baru kita akan mulai Proses penyangkoan ya Oke teman-teman ku ya kita sudah sampai di atas pohon Kita akan pilih-pilih cabang Yang sedikit karakter agak nakal teman-teman ku ya Karena bonsai kita harus cari Sekali cangkok kita harus cari yang bahan yang sangat prospek ya Kalau kita hanya asal cangkok batang kecil itu percuma Kita cari yang agak jumbo Yang agak karakternya oke Potensi bonsainya nanti bagus ya Kita eksekusi ya Nah jangan skip-skip Tolong saksikan video biar tidak gagal paham teman-teman ku ya Karena saya selama ini nyangkok ya Dari kelengkeng, mangga, nangka, asem jawa Semuanya hampir tidak ada kegagalan teman-teman ku ya Memang belum pernah gagal Ya tidak minta gagal tapi belum pernah gagal Caranya seperti ini Kita akan praktekan cara penyangkoan asem jawa ya Dan kita akan coba nyangkok yang ini teman-teman ku ya Nanti kita buat gaya yang cabang menyamping saja ya Nanti atasnya kita potong saja Setelah tumbuh kita cangkok bawahnya sini dulu ya Akan kita lakukan pengeratan dulu teman-teman ku ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan setelah dikerak sekitar kurang lebih 10 cm teman-teman ku ya Jangan lupa yang ada seperti indikasi ini kulit gambium paling dalam ya Ini juga masih bisa sanggup Ini tidak akan tumbuh ya Ini harus kita kerok sampai bersih ya Harus kita bersihkan benar-benar bersih Nah kalau perlu nanti kita setelah ini kita amplas ya Harus sampai bersih Ini kalau ada sedikit saja yang seperti ini tidak akan tumbuh teman-teman ku Karena kulitnya akan nyambung lagi ya Ini harus benar-benar kita kerok bersih sekali ya Sampai benar-benar bersih Ini biasanya ya karir yang lebih bagus ini kita biarkan selama 2-3 hari Nah itu lebih bagus Tapi kalau kita tidak karena kita jauh ya Langsung kita eksekusi langsung kita cangkok nanti ya Nah ini harus sampai bersih dulu Setelah bersih baru kita kasih bawang merah teman-teman ku ya Dan setelah benar-benar bersih teman-teman ku ya Kita kasih bawang merah ya Ini perangsang akar alami ya Kita selalu mengandalkan ini Dan dari sekian banyak kita nyangkok ya Semuanya juga tumbuh bagus ya Kita kasih yang atas saja yang akan munculnya bakal akar ya teman-teman Yang bawah tidak usah tidak apa-apa Oke tadi kita lupa kita menda'kan teman-teman ku semua ya Semoga baik-baik saja dalam keadaan baik-baik saja Salam sehat dan lapian Kemudakan dan digambangkan segala urusannya ya teman-teman ku ya Semoga rezekinya juga mengalir segera Seperti air mengalir ya Dan selalu bisa menyaksikan dan bisa mendukung Dan mau Pak Dejasmin teman-teman ku ya Nah syaksikan begini kalau kita mau cangkok Kalau kita tanam dari biji ini butuh waktu berapa tahun teman-teman ku ya Kita cari yang bahan bagus, profek kita cangkok saja Kalau selera atau tema atau wang itu jaringan saja Yang penting seperti bagus, nampaknya bagus Ambil saja, cangkok saja teman-teman ku ya Nah saya juga selalu sudah punya dirumah kayak gini Semua juga ada buahnya ya Dulu kita cangkok banyak Sekarang tinggal beberapa saja Tapi kita nyangkok lagi ya Nah caranya seperti ini Ini musim lagi bagus-bagusnya untuk nyangkok ya Tenggara terutama ya Ini musim kemarau ya Kalau musim penghujan biasanya malah busuk teman-teman ku ya Nah susah hidup lah Kalau seperti ini biasanya bagus Tapi medianya harus kokobit ya Nah seperti ini teman-teman ku ya Sekarang kita tunggu ini kering dulu Setelah itu kita bukus pakai plastik Nah dan ini medianya teman-teman ku ya Kita pakai kokobit Kita basahi dulu Setelah kita basahin baru kita mau masukkan Kita peras ya Kita peras langsung kita masukkan ke dalam cangkokan sana ya Biar nanti hasilnya juga praktis ya teman-teman ku ya Terima kasih telah menonton! Nah dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ku ya Kita tinggal tunggu saja sekitar 6-8 minggu ya Biasanya juga 6 minggu juga sudah tunggu Kalau yang dulu-dulu kalau tempatnya agak rawan Biasanya 6 minggu sudah kita panen Akar belum terlalu banyak tapi sudah kuat ya Nah ini kita tunggu saja Tadi kita kebetulan nyangkoknya tidak hanya 1 teman-teman ku ya Kita nyangkok banyak sekali dan semua jemput-jemput ya Dan yang ini ini saya yakin sudah keluar akar Karena ini sudah 7 minggu sampai yang bawahnya juga keluar tunas Batangnya karakternya kayak gini teman-teman ku ya Nah ini juga sudah tunggu Dan ini tadi baru kita cangkok ya Nah itu kita baru cangkok tadi ya Kita cangkok besar-besar Nah sana itu atas itu Ujung sana itu juga ada satu Nah itu juga ada satu lagi Dan di sana juga ada Nah sana juga ada Kita cangkok besar-besar yang karakternya bagus-bagus teman-teman ku ya Nah dan sebelum kita pulang teman-teman ku ya Sekalian kita bawa pulang Kita panen satu cangkokan Kita ambil dua atau satu Tapi yang penting semua sudah tunggu ya Yang kita cangkok yang lama semua sudah tunggu 6-7 minggu yang lalu Nah ini akarnya sudah banyak sekali teman-teman ku ya Nah kita akan panen Kita bawa pulang untuk oleh-oleh Karena tadi kita nyangkok banyak Dan ini yang cangkokan lama juga sudah tunggu Kita akan bawa pulang Oke saksikan kita tidak bisa video Karena kita di atas ya Kita mau potong Nanti setelah sampai bawah Baru kita video teman-teman ku ya Kita akan manen dulu Dan alhamdulillah teman-teman ya Kita sudah sampai bawah ya Kita sudah potong Kita taruh sepeda motor Kita tinggal bawa pulang saja ya Ini tempatnya di depan jalan Kita cangkoknya juga di dekat jalan sini saja ya Karena kalau kita haus Kita lapar disini juga Menjual makanan Ini teman-teman banyak sekali Oke buat para teman-teman ku Para subscriber Dan ucapkan sekali lagi Terima kasih kepada jaringan semua Dan jaringan semua dalam badan Sbps saja Selalu sihat dan lafiat Dimudahkan digambangkan segala urusannya ya Keluarganya rukun-rukun saja Saya selalu berdoa terbaik Buat nyeningan Karena telah mendukung Atau mendukung channel Pak Ketakmen teman-teman ku ya Oke terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati